Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa berpanjang lebar lagi saya akan review untuk printer dari Epson yaitu L3110 kita lihat bentuknya kalau dari desainnya printer ini lebih simple lebih kecil lebih ringan daripada yang pendahulunya yaitu 3L360 lebih agak besar dan tabungnya berada di depan juga lebih minimalis kita lihat lubang tabungnya ini kecil-kecil tidak seperti yang L360 sehingga tidak bisa diisi dengan tinta yang bukan bawaan Epson jadi harus pakai tinta Ori kalau tetap pengen pakai tinta yang biasa tintanya berarti harus diisi dulu ke botol Ori baru bisa diisi ke sini selain itu perbedaan lain adalah tataan kertas atau sendel dan kertasnya ini lebih minimalis cuma gini aja lebih kecil sedangkan kakaknya lias pendahulunya itu lebih gede tapi kalau yang bagian bawah ini malah lebih besar dari yang L360 selain itu model yang ini cuma bisa dibuka bagian ini saja jadi kalau ada kertas macet mungkin sebenarnya malah agak lebih susah ya soalnya dihalami sempit gini jadi harus lebih berhati-hati biar nggak ada kertas yang macet lebih baik dikasih kertas yang bagus kalau agak kelipat sedikit-sedikit saya sarankan nggak usah dipakai soalnya kalau dipaksain entar macet malah susah ambilnya kalau kecepatan performa print saya rasa ya sama ya kalau Epson itu udah bagus Hai jadinya udah awet kalau masalah mekanik ya masih kurang tahu lah soalnya masih pintar baru belum teruji sama yang L360 apakah awet yang model sekarang atau yang L360 selain itu kalau kita cek nozzle printer L3110 ini kita lihat total peg segini dan setelah itu dibawahnya ada tulisan dengan first time printing yaitu tahun 2019 bulan 8 tanggal 29 jadi dengan cara seperti ini Anda bisa benar-benar tahu kapan printer ini pertama kali dibakai beda dengan kakaknya yaitu tidak ada first time printing cuma nyampe total peg sini doang dan ini dia penampakan printer pendahulunya yakni L360 kalau yang tipe ini senderan kertasnya lebih besar sebenarnya saya pribadi ya lebih serak model yang kayak gini soalnya senderannya ini lebih besar jadi kertasnya nggak gampang lemes lemes nekok gitu cuma mungkin ya dimaksudkan biar selainnya kelihatan lebih modern gitu mungkin ya dibuat kecil sedangkan bagian bawahnya ini agak kecil dibanding yang tadi selain itu model tabungnya seperti ini lubangnya pun lebih besar jadi gampang diisi tinta pajak nggak harus tinta ori kalau soal keawetannya ya menurut saya kalau absen itu pasti awet lah bagus soalnya absen kayak gini itu biasanya sampai puluhan ribu lembar hasilnya juga masih bagus kalau mekanik mungkin ya roll itu yang gampang rusak kalau udah dapet banyak udah haus kalau yang lain-lain ya dibanding printer merk lain mungkin printer absen ini saya rasa udah recommended recommended buat para pengusaha fotocopy atau undangan jadi kalau pengen beli monggo bisa beli di sini di bismoni komputer di dengok yaitu di jalan Surabaya nomor 498 depannya rumol sekian video review printer absen L3110 dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya enak